Elang terbang di dataran luas jilid 20. Bab 20. Hawa pembunuhan dari empat penjuru pada saat itulah dari balik kegelapan arah yang lain tiba-tiba meluncur keluar sesosok bayangan manusia, melambung sejauh puluhan tombak dan blam, jatuh ke dalam rumah kayu yang tak berdinding. Seperti orang pertama, batok kepala orang ini pun terkulai lemas di atas tengkutnya. Dengan satu gulingan cepat yang kong melompat bangun dari atas ranjang, tangannya menggenggam tangan siau hang raterat. Jantung mereka berdua berdebar keras, mencorong sinar terang dari balik matanya. Dari balik belantara terdengar suara tertawa dingin. Ternyata datang juga saudara, kalau memang sudah datang, mengapa tidak segera tampil untuk bertemu dengan kita di tengah suara tertawa dingin yang disisipi suara ujung baju tersampuk angin dan suara patahnya ranting serta dedaunan. Lamat-lamat terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat. Ada di sini dari kejauhan terdengar lagi seseorang membentak nyaring. Baru bergemas suara bentakan itu, kembali terlihat tiga sosok bayangan manusia melambung ke tengah udara, lalu menerkam ke arah sana detak jantung yang kong dan siau hang berdebar makin cepat, Tentu saja mereka dapat menebak siapa gerangan yang telah datang. Dari balik kegelapan tampak bayangan manusia melambung berulang kali, hampir semuanya menerjang ke arah sana, di antara sampukan ujung baju dengan angin, bergema bentakan berulang kali. Manusia sipo, mau kabur kemana kau tinggalkan dulu nyawa mutak diragukan lagi, yang datang adalah poeng. Dia sengaja memperlihatkan jejaknya agar para jago yang mengepung tempat itu sama-sama mengejarnya, dengan begitu muncul kesempatan baik bagi siau hang dan yang kong untuk meloloskan diri. Sekali lagi yang kong menatap siau hang, dalam persoalan apapun dia selalu menunggu siau hang yang mengambil keputusan. Siau hang hanya mengucapkan sepatah kata, di mana ia berada, ke sana aku pergi, yang kong sama sekali tidak berbicara lagi, serentak mereka berdua menggerakkan tubuh, ikut menerjang ke arah yang sama. Sebetulnya mereka pun tahu kalau marah bahaya mengancam setiap jengkal langkah dalam hutan itu, namun mereka tak peduli. Taburan bintang menghiasi angkasa, sayang cahaya bintang terlalu redup, tak sanggup menembus lebatnya daun dan pepohonan, banyak daun yang meski sudah mengering namun tak sempat rontok dari rantingnya mereka belum juga menjumpai seseorang, suara bentakan dan teriakan di kejauhan lambat laun sudah tak terdengar lagi. Hutan lebat ini berada di tengah sebuah lembah yang dikelilingi sederet tanah perbukitan, kondisi tanahnya rendah dan melengkung ke bawah mirip sebuah mangkok, Bukan saja udara sangat hangat, hembusan angin pun terasa hangat, itulah sebabnya walaupun saat ini telah memasuki permulaan musim dingin, dedaunan belum banyak yang lontok. Tentu saja tetap ada dedaunan yang berguguran, seperti seseorang, terkadang disebabkan pelbagai alasan harus meninggalkan rumah, daun pun terkadang harus meninggalkan ranting dikarenakan berbagai alasan. Xiao Hang tidak mendengar langkah kaki siapapun yang sedang berjalan di atas guguran dedaunan, begitu pula Yang Kong. Mereka hanya mendengar semacam suara yang sangat aneh. Mereka mendengar seseorang sedang menangis. Setiap orang pasti pernah menangis, di saat lahir menangis, di saat mati pun akan menangis lagi, dalam tahap antara lahir dan mati kau pun akan sering menangis. Ada sementara orang hanya menangis di saat sedih, berduka atau mengalami penderitaan, ada pula sementara orang yang menangis di saat sedang gembira, sedang melua pemusinya. Ada orang berkata, dalam kehidupan seorang, tak mungkin dia bisa menghindari dua jenis suara, pertama adalah suara tertawa, kedua adalah suara isak tangis. Oleh sebab itu suara isak tangis sebetulnya tak bisa terhitung sebagai sejenis suara yang aneh. Tapi berada di tempat semacam ini, dalam suasana seperti ini, siapapun pasti akan merasa keheranan bila mendengar ada orang sedang menangis. Yang lebih aneh lagi, orang yang sedang menangis adalah seorang yang siapapun tak akan menyangka kalau dia bakal menangis. Di saat Xiaohang dan Yangkong mendengar suara isak tangis, mereka telah melihat orang itu. Ternyata orang ini tak lain adalah Ohkai Chiangkwe. Sewaktu menjumpai dirinya, ia sedang duduk di bawah sebatang pohon yang tinggi besar, menangis sedih bagaikan seorang bocah. Seandainya mereka tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, siapapun tak akan menyangka pemilik sampo tong yang nama besarnya menggetarkan seluruh dunia persilatan, ternyata pada tempat dan saat seperti ini bisa duduk di bawah sebatang pohon sambil menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah. Tapi mereka telah menyaksikannya. Waktu itu Ohkai Chiangkwe seolah tidak melihat kehadiran mereka berdua. Isak tangisnya benar-benar menyedihkan, begitu sedih hingga tak sanggup memperhatikan orang lain, tapi sayangnya Siow Hang berdua tak bisa untuk tidak memperhatikan orang itu. Mereka pernah bertemu dengannya, kenal dengannya, tahu siapa orang ini untung mereka tidak berlagak tidak memperhatikan dia, berlagak tak pernah bertemu dengannya, mereka memutuskan untuk lewat begitu saja dari hadapannya. Tapi sayang mereka tak sempat lewat. Tiba-tiba Ohkai Chiangkwe melompat bangun dari bawah pohon dan menghadang jalan pergi mereka, meskipun wajahnya masih basah oleh air mata, namun dia sudah tidak menangis lagi, meski matanya masih merah namun sudah memancarkan sinar kelicikan seekor raseh. Tiba-tiba ia bertanya, apakah kalian manusia Siow Hang menatap Yang Kong, begitu pula Yang Kong menatap Siow Hang, lalu sengaja tanyanya, bagaimana dengan kau aku manusia, begitu pula dengan aku, Ohkai Chiangkwe tertawa dingin. Kalau kalian memang manusia, setelah melihat ada orang sedang menangis dengan sedihnya, mengapa masih berlagak tidak melihat, Yang Kong balas tertawa dingin. Sekalipun kami telah melihatnya lantas kenapa? Apakah kau minta kami menemanimu, duduk sambil menangis lalu dengan penuh semangat lanjutnya, kau menangis di sini sementara kami lewat di hadapanmu, apa sangkut pautnya tangisanmu dengan kami tentu saja ada sangkut pautnya, ternyata jawaban Ohkai Chiangkwe tak kalah semangatnya, justru karena kalian, maka aku menangis, karena kami tak tahan Siow Hang bertanya, mengapa kau menangis karena kami tampang Ohkai Chiangkwe semakin sedih, semakin berduka. Sepanjang sejarah hidupku, aku hanya pernah mencintai seorang wanita, katanya, sudah lama sekali aku mencarinya, tak kalah aku berhasil menemukan dirinya, ternyata dia sudah mati, kenapa dia mati-mati gantung diri gara-gara kalian jerit Ohkai Chiangkwe dengan sedihnya, kalianlah yang menggantung dirinya di atas pohon, menggantungnya hidup-hidup. Kemudian setelah melotot sekejap ke arah Siow Hang dengan benci, terusnya, aku tahu kau bermargahong, orang menyebutmu Siow Hang yang tak takut nampus, mau menyangkal pun tak ada gunanya, Siow Hang mulai mengerti. Maksudmu perempuan itu adalah Liu Aung Hun tanyanya. Benar, jadi kau sangka akulah yang telah membunuhnya kalau bukan kau, siapa lagi Siow Hang menghela nafas. Kalau aku mengatakan bukan diriku, kau pasti tak akan percaya, dia tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Sekarang dia sudah melihat Ohkai Chiangkwe berniat mencabut nyawanya, siapapun itu orangnya seharusnya dapat melihat pula akan hal ini. Hang Hang Tian Chi, burung Hang pentang saya Ohkai Chiangkwe telah merentang tangannya menunjukkan satu gaya yang sangat aneh dan misterius, siapapun tak tahu senjata rahasianya akan dilancarkan dengan care apa, namun setiap orang tahu, asal senjata rahasia itu sudah dilontarkan, maka tak ada orang yang bisa tertawa lagi. Tiba-tiba Yang Kong tertawa, bukan hanya tertawa bahkan mulai bersenandung. Yang gak nyanyikan adalah lagu yang didengarnya dari belakang gundukan pasir di OAC kering itu. Dian Pak terdapat Sampo Tong. Terkenal dan disedani banyak orang. Dalam Sampo Tong terdapat Sampo. Siapa bertemu, siapa tertimpa musibah, air match jatuh berlinang. Tiada ayah, tiada ibu. Siapa bertemu dia tertimpa bencana. Air match meleleh bagaikan butiran beras, daya ingat gadis ini memang sangat hebat, bukan saja setiap bait syairnya tak salah, bahkan bisa dinyanyikan seperti yang dibawakan gadis kecil itu tempoh hari. Belum selesai gadis itu menyanyi, para Soh Tai Chiang Kue telah berubah hebat. Siapa kau aku adalah aku, dari mana kau bisa tahu tentang aku kenapa aku tak tahu. Kalau aku tak tahu siapa yang bakal tahu yang Kong tertawa manis, padahal kau seharusnya tahu juga siapakah aku, mana aku bisa tahu. Coba kau perhatikan siapakah aku. Senyumannya mirip dengan senyuman gadis cilik berkepang 617, hanya bedanya ia tidak membopong anjing Peking yang mungil berbulu putih. Dengan terperan jatuh Tai Chiang Kue menatapnya, kemudian selangkah demi selangkah mulai mundur. Kau sangka siapakah si roh gentayangan kembali yang Kong berkata, kau benar-benar menyangka si botol adalah, belum lagi gadis itu menyelesaikan perkataannya, Siow Hong telah mencabut pedangnya. Bagian akar pohon besar itu tiba-tiba muncul sebuah pintu. Tentu saja tak bisa dianggap sebuah pintu sungguhan, lebih tepat dibilang sebuah gua, yang Kong menyangka lubang itu pintu karena dari dalam lubang itu benar-benar muncul tubuh seseorang. Walaupun orang ini bukan poeng, tapi dia adalah sahabat mereka. Panca panah tak tahan Yang Kong berteriak, rupanya kau bertemu dengannya, mereka pun merasa sangat gembira. Selama ini belum pernah ada yang tahu kapan dia akan muncul, tapi setiap kali kemunculannya selalu membuat orang merasa amat gembira. Jadi kau yang turun tangan tadi benar, aku, panca panah menunjukkan gerakan tangan yang sederhana, memperlihatkan bagaimana ker dia mematahkan tulang tengkuk orang, meski sederhana namun sangat bermanfaat. Mana poeng kembali Yang Kong bertanya, aku tidak melihatnya, panca panah menggeleng, aku pun sedang mencarinya, tahukah kau dia berada di mana? Tidak tahu, panca panah berkata dengan penuh keyakinan. Tapi aku tahu, dia pasti belum mati, alasannya, karena orang-orang itu pun sedang mencarinya, hal ini membuktikan mereka pun tahu kalau dia belum mati. Setelah tersenyum tambahnya, peduli siapapun itu orangnya, bukan pekerjaan yang mudah untuk mencabut nyawa poeng, Yang Kong ikut tertawa. Bila ada orang menginginkan nyawamu, mungkin hal ini semakin tak mudah lagi, dia pun menaruh keyakinan yang sama terhadap panca panah. Peduli berada di manapun, kapanpun, dia selalu dapat menemukan sebuah tempat persembunyian bagi diri sendiri. Sebuah tempat yang tak mungkin bisa ditemukan orang lain. Berada dalam situasi apapun, dia selalu akan menyiapkan sebuah jalan mundur bagi diri sendiri, mereka sangka kau telah melarikan diri keluar dari hutan ini, siapa sangka ternyata kau bersembunyi di bawah pohon, Yang Kong menghela nafas. Tak heran poeng sering berkata, bila kau ingin bersembunyi, tak satu manusia pun di kolong langit yang bisa menemukan diri mu, katanya. Panca panah tersenyum. Aku pun tahu kau masih ingin mengucapkan sesuatu, mengucapkan apa mengatakan kalau aku adalah seekor rese tua, kau bukan rese tua, Yang Kong tertawa, 200 ekor rese tua yang dikumpulkan menjadi satu pun belum tentu bisa menandingi dirimu, kalau tadi sudah tak terdengar suara manusia, kini suara itu terdengar kembali. Orang-orang yang telah keluar dari hutan tampaknya saat ini sedang bergerak mendekat. Tanpa terasa panca panah berkerut kening. Kalian cepat masuk dan bersembunyi, serunya sambil menunjuk ke arah lubang di bawah pohon. Gua ini lebih dari cukup untuk menampung kalian berdua, bagaimana dengan kau kalian tak usah menguatirkan aku, sahup panca panah, aku punya care untuk menghadapi mereka, aku percaya, tapi kalian baru boleh keluar setelah aku kembali nanti. Ia sudah bersiap untuk pergi, tiba-tiba sambil membalikan badan katanya lagi, aku masih berharap kalian bisa melakukan sesuatu, apa lepaskan pakaian dan sepatu yang kalian kenakan. Panca panah tidak menjelaskan mengapa mereka harus berbuat begitu, Yang Kong pun tidak bertanya. Ia telah membalikan badan, dengan cepat melepas baju luar serta sepatunya. Andai kata panca panah minta dia melepaskan semua bajunya, gadis itu pasti tak akan menolak. Ia bukan termasuk gadis pemalu. Dia percaya panca panah berbuat begitu, pasti ada alasannya. Siow Hang pun telah melepas jubah luarnya. Cukupkah hanya begini cukup, sahup panca panah, hanya saja kau harus menyerahkan pedangmu itu kepada ku bagi seorang yang belajar pedang, di dunia ini hanya ada dua macam barang yang tak boleh diserahkan kepada orang lain secara semarangan. Pedang dan bininya. Tapi Siow Hang tanpa ragu sedikit pun telah menyerahkan pedang miliknya itu kepada panca panah, karena dia seperti Yang Kong, selalu percaya kepadanya. Panca panah segera menepuk bahu Siow Hang, ujarnya, kau percaya kepadaku, kau adalah sahabatku, baru sekarang dia menganggap Siow Hang sebagai sahabatnya. Aku tak akan membuat kau kecewa, ternyata gua di bawah pohon itu benar-benar cukup untuk memuat dua orang, hanya saja bila kedua orang itu tetap ingin menjaga jarak, tubuh mereka tidak saling bersentuhan, jelas hal semacam ini susah sekali. Sedapat mungkin Siow Hang menarik badan sendiri ke belakang. Sekalipun mereka masih berpakaian, namun pakaian yang mereka kenakan sudah teramat tipis. Seorang gadis muda macam Yang Kong, hanya mengenakan satu setel pakaian yang begitu tipis, sementara jarak mereka berdua begitu dekat, keadaan mereka saat ini mirip kuning telur ganda dalam satu butir telur. Asal seorang masih memiliki daya pikir, dia seharusnya dapat membayangkan bagaimana keadaan mereka berdua sekarang. Siow Hang hanya bisa sekuat tenaga menarik mundur tubuhnya, sayang sekali tempat baginya untuk mundur sudah tidak terlalu banyak. Biarpun gua itu basah dan gelap, dengus napas Yang Kong justru harum bagaikan angin di musim semi. Bagi seorang lelaki yang masih muda dan berdarah panas, situasi semacam ini benar-benar menyiksa hati. Tiba-tiba Yang Kong tertawa. Sambil menatap Yang Kong, Siow Hang bertanya, apa yang kau tertawakan? Aku senang tertawa, sering tertawa, tapi rasanya di masa sebelum ini, kau belum pernah bertanya kepadaku apa yang sedang ditertawakan. Dulu adalah dulu, sekarang mengapa harus bertanya karena? Karena aku ingin memperingatkan sesuatu kepadamu. Soal apa aku adalah seorang lelaki normal? Mimik Muka Siow Hang amat serius. Aku tahu kau adalah seorang lelaki-lelaki yang ada di dunia ini hampir semua sama, aku tahu. Oleh karena itu bila kau tersenyum lagi, aku bakal, kau bakal kenapa Yang Kong sengaja bertanya, mau pukul pantatku Siow Hang menatapnya lama sekali, tiba-tiba dia tertawa. Mereka berdua sama-sama tertawa. Sesuatu hal yang semula sudah tak kuasa ditahan, tiba-tiba semuanya jadi buyar di tengah senyuman mereka. Tak kalah panca panah balik lagi ke sana, malam gelap yang panjang telah berlalu, hutan belukari yang lebat pulih kembali dalam kecerahan dan ketatangan, menangan seperti semula. Para Siang Kong dan Siow Hang pun telah cerah kembali, karena mereka tidak bersalah kepada orang lain, tidak pula pada diri sendiri. Panca panah menatap sekejap mereka berdua, tiba-tiba ia menepuk lagi bahu Siow Hang kuat-kuat. Ternyata kau memang sahabat karib poeng, katanya, ternyata poeng tidak salah melihatmu. Tiba-tiba ia tertawa, senyumannya tampak misterius, ucapannya pun sangat aneh. Amat tiba-tiba ujarnya kepada Siow Hang, tapi sayangkah sudah mati, aku sudah mati. Tak tahan Siow Hang bertanya, kapan aku matinya tadi? Bagaimana matinya jatuh dari atas tebing tinggi dan mati terbanting di dasar jurang, kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, meski batok kepalamu sudah hancur lebur bagaikan semangka yang terjatuh, namun orang lain pasti masih dapat mengenalinya, kenapa karena tubuhmu masih mengenakan pakaian yang pernah mereka saksikan, dalam genggamanmu pun masih terdapat pedangmu, lalu tambahnya, bila kau belum mati, tentu saja pedang sebagus ini tak bakal kau serahkan kepada orang lain, akhirnya Siow Hang memahami maksudnya. Dia telah mencari orang sebagai pengganti dirinya, tewas mengenaskan di dasar jurang. Bagaimana dengan aku tanya Yang Kong? Tentu saja kau pun sudah mati, jelas panca panah, kalian berdua telah mati, mengapa kami harus mati? Mungkin kalian mati demi poeng, mungkin juga kalian terpeleset dan jatuh ke dasar jurang, kata panca panah, setiap orang mempunyai banyak alasan untuk mati, setelah tersenyum, terusnya, siapa tahu ada orang menduga cinta gelap, kalian ketahuan poeng, sehingga terpaksa mati bunuh diri bersama, Yang Kong tertawa geli, begitu juga Siow Hang. Hati kecil mereka tak ada ganjalan, di antara mereka pun tak terjalin cinta terlarang, karena itulah mereka masih dapat tertawa. Bila seseorang setiap saat dapat tertawa, jelas hal ini bukan sesuatu yang mudah. Kembali panca panah bertanya kepada Siow Hang, tahukah kau mengapa aku harus membuat kalian mati? Siow Hang menjeleng. Sesungguhnya dia memang bukan termasuk orang yang gemar banyak bicara, apalagi belakangan dia lebih sering termenung dan mengungkam. Bila dia tahu orang lain dapat menjawab pertanyaan yang sama, ia lebih suka memilih tutup mulut. Tentu saja panca panah menjawab sendiri pertanyaannya itu. Karena aku ingin kalian melakukan satu pekerjaan, kemudian ia menjelaskan lagi, suatu tugas yang tak berboleh diketahui siapapun, tak boleh orang tahu apa yang sedang kalian laksanakan, hanya orang mati baru tak akan diperhatikan orang lain, yang dimaksud orang lain tentu saja musuh mereka. Tugas apakah itu kembali Yang Kong bertanya, tugas apa yang kau ingin kami lakukan pergi mencari Poeng, sekalipun tidak disuruh mereka. Tetap akan melaksanakan tugas ini. Aku tahu kalian pasti ingin membalas dendam, kemungkinan sekarang juga akan pergi mencari Witian Bong, pergi menyatroni Lu Sen, kata panca panah. Mereka memang mempunyai pikiran begitu. Tapi sekarang kita harus bersabar, harus dapat menahan diri, panca panah menerangkan, peduli apapun yang ingin kita lakukan, semuanya baru bisa dilakukan setelah Poeng berhasil ditemukan, jagat raya begitu luas, mencari seorang di kolong langit sama susahnya dengan mencari sebatang jerum di dasar samudera. Aku pun tahu tugas ini tidak mudah, namun selama kita percaya diri, sesusah apapun pada akhirnya pasti dapat terlaksana juga, tiba-tiba ia membalikan badan. Kalian ikutlah diriku, dia mengajak mereka-mereka menemukan sebuah pohon yang tak diketahui namanya, dari balik laras sepatunya ia mencabut sebilah pisau, dengan pisau itu dia gurat kulit pohon. Tak lama kemudian dari balik kulit pohon itu meleleh sejenis cairan berwarna putih susu. Panca panah minta si Yau Hang dan Yang Kong menadah cairan itu dengan kedua belah tangannya, kemudian perlahan menggosokkan cairan tadi ke wajah dan kulit tangan sendiri. Kulit wajah mereka segera terasa gatal sekali, lalu terjadilah perubahan yang sangat aneh. Tiba-tiba saja kulit muka mereka berubah jadi hitam bahkan berkeriput, dalam waktu singkat penampilan mereka seolah sudah bertambah tua 10 tahun. Kembali panca panah berkata kepada si Yau Hang, suku kami memberi sebuah nama yang istimewa untuk pohon ini, apa namanya Kong Im Kong Im, cahaya gelap suku kami menyebut pohon ini sebagai pohon cahaya kegelapan, kata panca panah, khasiatnya paling tidak bisa bertahan selama satu tahun, dalam setahun mendatang wajah kalian akan tetap terpelihara seperti ini, aku rasa tak akan ada orang yang bisa mengenali wajah asli kalian lagi, dia mengatakan aku rasa dan bukan pasti tak akan. Oleh karena itu kalian tetap harus waspada, aku akan membantu kalian mencarikan perlindungan lain, perlindungan apa tanya Yang Kong. Mulai sekarang kau sudah bukan Yang Kong si cahaya matahari biru dan kau pun sudah bukan si Yau Hang yang tak takut mati, aku tahu, jawab Yang Kong, sekarang kami berdua sudah mati. Oleh karena itu sekarang kalian sudah menjadi dua orang yang lain, kata panca panah, kalian adalah sepasang suami istri, pasangan suami istri yang sangat miskin, harus banting tulang peras keringat untuk mempertahankan hidup, di dunia ini memang banyak terdapat pasangan suami istri semacam ini, demi mempertahankan hidup, mau tak mau mereka harus banting tulang bekerja keras dari pagi hingga malam. Kalian adalah pedagang, khusus mengangkut hasil bumi Tibet dan menjualnya ke Tionggoan, serta mencari sedikit keuntungan, kemudian terusnya, oleh karena kalian tak punya keturunan, di rumah pun tak ada orang lain, dan dikarenakan hubungan kalian sebagai suami istri Rukun, maka kemanapun pergi, kalian selalu pergi bersama-sama, Siaw Hang dan Yang Kong. Mendengarkan. Dengan seksama. Kembali panca panah berkata, tentu saja kalian tak mampu menyewa Piaus untuk mengantar. Demi keselamatan sepanjang jalan, terpaksa kalian pun bergabung dengan rombongan saudagar, rombongan saudagar Siaw Hang tak habis mengerti. Rombongan saudagar terdiri dari pedagang kecil macam kalian yang bergabung jadi satu rombongan besar, panca panah menerangkan, nyaris hampir setiap bulan pasti ada rombongan besar semacam ini yang berangkat memasuki perbatasan, setelah berhenti sejenak, terusnya, aku telah menyiapkan sebuah rombongan untuk kalian. Kera kerja panca panah memang sangat teliti dan cermat, mau tak mau orang harus mengaguminya. Rombongan saudagar ini tidak terlalu besar, kurang lebih terdiri dari tiga empat puluhan orang, katanya, pemimpin rombongan bernama Hoa Pula, sangat berpengalaman, cekatan dan sangat menguasai medan, konon sewaktu muda dulu dia adalah anggota pasukan perang dan pernah ikut penyerangan hingga ke negeri Turki kemana kita harus pergi menemukan dirinya Hau Koki, sahupan capanah, mereka telah menetapkan tempat berkumpul di Hau Koki. Kemudian dia menambahkan, setelah sampai di sana, pertama-tama kalian cari dulu seorang yang bernama si kantong tembakau, beritahu nama kalian kepadanya, lalu bayar rongkos jalan sebesar 25 tahil perak, serta Mertada akan mengajak kalian menjumpai Hoa Pula, sekarang tersisa pertanyaan yang terakhir. Aku menggunakan nama apa tanya yang kong. Kau adalah orang Tibet, bernama Maya, kemudian sambil memandang Xiao Hong, terusnya, suamimu adalah bangsa Han, jadi dia bernama Biao Jong, kemudian sambil meletakkan sepasang tangannya di bahu mereka berdua, terusnya, aku berharap dalam setahun kalian sudah dapat menemukan poeng, dalam anggapan Xiao Hong dan Yang Kong, orang yang bernama Hoa Pula tentunya seorang yang berperawakan tinggi besar, berwajah kering, dan serius. Ternyata dugaan mereka salah besar. Hoa Pula adalah seorang pendek, sebetulnya tidak terhitung kelewat pendek, tapi oleh karena sepanjang tahun hidupnya berada di atas pelana, hal ini membuat sepasang kakinya berubah bentuk jadi melengkung hingga kelihatan bagaikan lingkaran bulat, apalagi sewaktu berjalan, gayanya lucu sekali. Oleh karena itu dia selalu duduk di atas sebuah bangku yang amat tinggi, sewaktu memandang orang dengan sepasang metajulingnya, dari sorot matanya selalu tampil kesadisan dan kesan mengejek yang sinis, persis seorang bocah nakal yang sedang menonton kucing yang telah diikatnya, seperti juga seekor kucing sedang mempermainkan tikus hasil tangkapannya. Untung dia memiliki sepasang tangan yang besar. Tangannya itu lebar, lebar, kasar dan keras, ketika diletakkan di atas meja, bentuknya seperti dua bilah kapat yang dalam sekali bacokan dapat membelah meja itu jadi dua bagian. Mungkin lantaran sepasang tangannya itulah membuat orang lain mau tak mau menaruh perasaan segan, juri dan hormat. Kelebihannya yang lain adalah dia jarang bicara, selalu si kantong tembakau yang mewakilinya berbicara. Tatkala Siyao Hang dan Yang Kong berjumpa hoa pula, waktu itu sudah ada sepasang suami istri yang lain menunggu dalam ruang tamu. Sepasang suami istri seperti Siyao Hang berdua, demi melanjutkan hidup, terpaksa siang malam mereka harus banting tulang dan berjuang. Usia kedua orang itu termasuk cukup banyak, Seng suami paling tidak berusia 3-40 tahunan, sedang istrinya berusia 27-8 tahunan, wajah Seng suami banyak dihiasi guratan dan kerutan karena penderitaan, sementara bininya selalu menundukkan kepala, malu bertemu orang ketika Seng suami menyerahkan ongkos sebesar 25 tahil perak, Seng istri saking tegang jari tangannya pun ikut gemetar, sebab sepanjang hidupnya belum pernah mereka menyerahkan uang sebesar itu. Dalam pandangan mereka, nilai uang sebesar 25 tahil mungkin jauh lebih berharga daripada emas murni sebanyak 30 laksatahil milik Lusen. Baru pada hari kedua Syao Hang mengetahui nama mereka, ternyata Seng suami bernama Tio Kun, sedang istrinya dari Margao, mereka memanggilnya Tio Oh Si. Bagi seorang wanita yang sudah menikah, biasanya nama asli mereka akan terhapus dengan sendirinya.